Pertusan ribu warga Gaza terancam bencana kelaparan setelah Israel meluncurkan serangan daratnya. Di tengah ancaman kelaparan itu, tentara Israel memvideokan dirinya sedang membakar, diduga paket bantuan internasional berupa makanan dan air. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan beberapa pria berseragam IDF menyeringai ketika mereka membakar paket makanan dan tumpukan botol air di belakang truk pengangkut makanan. Pembakaran bantuan itu diklaim dilakukan di wilayah Sejaya yang terkepung di bagian utara Gaza. Saat membakar bantuan makanan dan minuman itu, terlihat wajah mereka puas. Senyuman lebar tampak di salah satu wajah prajurit. Sekelompok tentara Israel itu diduga dengan sengaja membakar bantuan lalu memvideokan. Video tersebut muncul ketika kelaparan melanda Gaza karena tidak ada bantuan yang diizinkan masuk. Dengan hanya sedikit bantuan yang diperbolehkan masuk dan pengiriman menjadi tidak mungkin dilakukan di sebagian besar wilayah tersebut, warga sipil terus menghadapi kekurangan makanan dan air. Hanionis, kota yang awalnya ditetapkan Israel sebagai kota aman bagi puluhan ribu warga Palestina yang melarikan diri ke utara, kini telah muncul sebagai garis depan peperangan terparu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!